Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pada kesempatan kali ini ya pada pertemuan ke bapaknya marim minggu kemarin kita sudah mengisi dua pertemuan yaitu pertemuan ke-89 ini 10 ke-11 ya yang kemarin 89 kita membahas tentang penyimpanan ya bahan baku dan material di industri farmasi dan untuk pertemuan yang ke-10 dan ke-11 kita masuk ke materi bagaimana distribusi atau penyaluran bahan baku dan material di industri farmasi nah distribusi ini adalah salah satu ya faktor ya faktor pendukung ya dalam suatu rantai ya atau supply can dari suatu industri farmasi dan ini memerlukan ya rencana ya teknik strategi ya atau prosedur ya yang bisa membuat sistem penyaluran bahan baku dan material di industri farmasi itu bisa tertangani ya dengan fleksibel efektif ya sehingga tidak mengganggu ya produksi atau juga pada penyimpanan ya sehingga rantai distribusi distribusi disini ini harus diperhatikan ya terutama dalam industri farmasi ya baik nggak hanya distribusi bahan baku dan material saja tetapi di produk jadinya juga itu yang lebih fundamental ya seperti produk jadi dari produksi keluar ke supplier yaitu ke pbf bagaimana jarak pbf dengan produksi yang itu mempengaruhi bagaimana pbf atau supplier ada pihak ketiga supaya disitu itu juga mempengaruhi terus bagaimana jaringan distribusi ya ya dari produk yang sudah ada di di pasaran misalnya ada yang di retur ada yang dikembalikan ada yang ditarik ya jadi ada dua bahasa ya retur dan ditarik yang berbeda itu ya retur itu biasanya untuk barang-barang yang sudah expired ya udah mendekati expired itu di retur dikembalikan dikembalikan misalnya misalnya ada zaman beda dengan yang ditarik ya kalau ditarik itu biasanya ada cacat produksi disitu ada komplain ya dari penggunaan produk tersebut nah kita membahas disini yaitu tentang lebih skala lebih kecil lagi ya bukan ke produk jadinya tetapi ke bahan baku dan material yang kemarin ya sebelum was itu sudah kita perangkan ya bagaimana pengadaan bahan baku dan material ini adalah bahan dasar ya bahan dasar dalam pembuatan obat ya dalam produksi obat nah ini kita harus memanage nih bagaimana jaringan distribusinya nantinya sehingga distribusi ini tidak terlalu panjang dan tercatat gitu ya jadi di industri selalu tercatat ya apa yang dilakukan harus tercatat dan mengikuti SOP ya yang ada di industri tersebut maka SOP itu wajib ya setiap setiap apa yang kita lakukan kita melakukannya sesuai dengan SOP yang ada tidak boleh ya tidak boleh lebih apa ya meloncat SOP yang lain gitu ya jadi harus sesuai SOP nya ya nah itu yang harus kita perhatikan disitu nah kalau kita lihat ya di selet ini ya untuk jaringan distribusi sampai ke konsumen ya kita nanti hanya mempelajaran di manufakturing saja ya tidak sampai ke distributor apa supplier atau subtis disitu terus ke retail dan lain-lain sampai ke konsumen kita hanya mempelajari ya jaringan distribusi dari input dan manufakturing ya dari pemasukan disitu yaitu dari bahannya bahan dasar 90% ya jadi 90% import ya yang kita lakukan pengadaan terus formulasi ya formulasi disini adalah obat-obat yang sudah jadi gitu ya nah ini namanya dispensingan ya jadi dispensing ya kita hanya repacking ulang ya sorry ya repacking ulang dari produk yang ada di luar gitu ya kita beli apa lisensinya gitu ya seperti itu nah ini nanti kita mempelajari dari produksi tadi ya distribusi dari bahan baku tadi ya nah ini yang kita lakukan ya di input dan manufakturing ya disini ya nah ini dalam proses ini adalah terjadinya proses distribusi disitu nah ini hanya sebagian kecil saja ya nah seperti itu nah bagaimana sekarang kita lihat yang melatar belakangi ya distribusi itu ada itu ya nah disini kita bisa lihat penyaluran atau distribusi ya dia merupakan komponen utama dalam alur supply can ya dalam suatu industri farmasi nah kalau tidak terjadi distribusi ya barang itu berhenti disitu saja ya nah di bagian divisi-divisinya saja ya makanya perlu pemindahan disitu ada penyaluran jangankan bahan ya dokumentasi aja didistribusikan ya jadi kalau ada SOP disitu ya ada distribusi distribusinya kemana ke bagian UC QA nah ada yang ketua ke PPAC ya gitu nah itu yang harus kita perhatikan juga disitu sehingga nanti mempengaruhi gitu ya nah itu yang harus kita cermati ya nah sehingga apa ya anur supply can tadi ya jaringan distribusi itu berjalan ya tidak hanya lingkup produksi saja mungkin setelah produksi tadi ya ke area distributor ke konsumen itu tetap berjalan ya nah ini yang harus kita perhatikan jadi memang disini ya ya supply can itu memang sangat perlu ya distribusi ya ya kalau distribusi itu terganggu di bagian misalnya di bagian pengadaan ke gudang juga terganggu dari gudang ke produksi terganggu akhirnya akan memperlamau ya proses ya proses terjadinya tadi ya produk-produk terutama di industri farmasi itu yang harusnya produk itu bisa sampai ke pasaran misalnya ya itu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan misalnya ya untuk produk itu nanti bisa 6 tahun apa setengah tahun sampai 1 tahun mungkin bisa seperti itu ya nah ini akan mempengaruhi kosongan tadi ketersediaan obat tadi di pasaran sehingga banyak obat yang kosong ya ya nah kalau obat yang kosong ini terganggu misalnya memang kebutuhan obat ini sangat diperlukan dan industri nya itu hanya satu saja yang memproduksi obat ini karena dia obat lisensi ya kasus kemarin pas pandemi itu tinggi-tingginya kosong pabrik semua ya ini karena apa yang pertama karena bahan baku yang kosong tadi ya sehingga alur distribusi dari bahan baku order gitu gak gak ada sehingga produksi juga susah untuk melakukan produksi sesuai dengan permintaan yang yang ada tadi ya sehingga di pasaran kosong ya dicari bahwa susah yang kedua mungkin di jalur distribusi itu ada penimbunan gitu ya produksi banyak ternyata ya nah terus dibeli kan gitu ya dengan PBF-PPF misalnya PBF yang penakal atau apotik ya dengan pembelian secara berkala sehingga terjadi penimbunan ya harga naik kan sengaja ya ditimbun supaya harga bisa naik gitu kalau barang kan ya prinsip pasar itu kalau barang di pasar kosong gitu ya otomatis itu harga akan naik ya karena permintaan tinggi ya sehingga permintaan tinggi harga pun menjadi naik nah ini yang menyebabkan sehingga harga naik terus dilepas ya nah orang yang menimbul dinding melepas itu bukan langsung dilepas semua ya jadi kayak keran aja dilepas sedikit 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 gitu ya sehingga harga itu bisa bertahan disitu nah untungnya udah besar itu ya ya itu yang orang lakukan pada saat pandemi itu ya banyak yang jual masker obat-obatan hand sanitizer nah itu prosesnya seperti itu ya sehingga banyak orang yang kayak mendadak disitu ya dari bisnis seperti itu ya ini ya bisnis yang tidak baik ya sebenarnya ya karena itu adalah memainkan ya pasar dan merugikan masyarakat jadi bisnis yang tidak halal disitu nah ini yang untuk jalur distribusinya nanti kita memperajari hanya 10% saja ya itu yang berada di bagian bahan baku saja ya dari pengadaan kemarin ya sudah diadakan terus masuk ke gudang ya di karantina dulu bahan baku tadi sebelum di karantina terus dilakukan pengecekan pengecekan nah pengecekan sudah ya nah ini bahan bakunya rilis atau tidak kan kalau rilis baru kita bawa ke gudang kalau reject kita kembalikan lagi dengan memberat berita acara dan memuliskan dokumen-dokumen yang ada terus berikutnya disini ya distribusi disini ya bisa menjadi dua macam ya dalam peraksanaannya yang pertama adalah distribusi ya meliputi bahan baku dan material untuk produksi nah ini yang kita nanti mempelajari ya bagaimana distribusi bahan baku dan material di area produksi seperti ini yang kedua yang ada di industri yaitu distribusi produk jadi dari gudang ya nah kita nggak kesini ya nanti saya cerahkan umum saja kalau ini ya ya yang paling detail ada bagaimana distribusi bahan baku ya dan material itu ke bagian produksi ya setelah dari gudang ya dari gudang penyimpanan kemarin ya seperti itu terus disini bagian yang bertanggung jawab ya untuk melakukan distribusi itu adalah bagian divisi supply plant yang ada di industri dia adalah mempunyai tugas umum yaitu menyimbangkan antara permintaan dari marketing dan pengeluaran barang ke distribusi jadi modelnya ya cuma demand products marketing demand product distribusi demand produk distribusi ini gitu ya dari marketing itu berapa jadi kan permintaan pasar ya jadi permintaan pasar itu kebutuhannya berapa ya ini bagian supply yang menentukan terus diberikan ke bagian produksi produksi ini kan ada distribusinya ya berapa bahan baku yang diputukan bahan baku terus bahan materialnya berapa disitu nah ini harus diperhitungkan setelah itu menjadi produk jadi ya produk jadinya tadi nah itu yang harus dibuangkan gitu distribusikan lagi ke supplier nah itu yang harus menjadi pertimbangan dari divisi supply can tadi ya supaya tahu gitu nah kalau tidak sinkron antara marketing divisi supply can ya terus distribusi nah ini akan menyebabkan gitu ya kadang barang kosong atau juga kelebihan barang sehingga ya akan menyebabkan kerugian yang buat industri tersebut terus berikutnya untuk distribusi bahan baku unit ya yang bertanggung jawab adalah bagian plan logistik jadi dalam gudang itu sendiri ya untuk per unit unit itu adalah bagian plan logistik yang bertanggung jawab jadi plan logistik itu dibawa divisi supply can ya jadi di dalam gudang sendiri tiap-tiap atau bagian produksi itu ada bagian plan logistik ya di bagian gudang nah itu dia yang mendistribusikan bahan baku unit ya ke misalnya ke bagian produksi gitu ya terus berikutnya adalah penggunaan sistem komputerisasi ya nah dalam distribusi ya sistem komputerisasi itu pasti digunakan yang wajib apalagi zaman sekarang era globalisasi ya jadi pencatatan itu ya secara manual itu biasanya dilakukan juga ya sebagai dokumen kedua kadang ya yang lebih praktis adalah pencatatan dengan komputerisasi itu kita bisa lihat inventory inventory dari jumlah stok barang jadi stok barangnya itu berapa nah itu bisa kita lihat disitu ya nah itu dengan sistem komputerisasi ya tergantung ya apakah industri itu punya aplikasi inventory apa ya itu yang dia gunakan sehingga itu membantu ya dalam apa penyediaan ya penyimpanan terus distribusi ya untuk bahan baku setiap di PC gitu ya jadi gudang itu nanti kan punya sistem nah ini stoknya berapa misalnya baku A baku B kan disitu nah stok itu kan tersimpan di database gitu ya database dalam aplikasi gitu ya di softwarenya nah database ini ya sistem ini berkaitan dengan setiap divisi misalnya divisi produksi terus divisi marketing gitu ya nah ini berkaitan ya di dalam bahan baku juga ada produk jadi juga di gudang itu kan itu ya nah itu nanti ya permintaannya tergantung dari misalnya untuk produksi ya nanti produksi ya meng-entry di situ meng-input kebutuhannya berapa ya nah input tadi itu akan masuk ke sistem plan logistik tadi dan plan logistik itu yang langsung melakukan persiapan di atas permintaan tadi nah ini kan cepat kan gitu ya karena langsung jadi dalam komputer kan pesanan oh ada ya jadi anda langsung dia mengecek selalu di depan komputer tadi ya kan oh ada pesanan order nih ya dari produksi untuk produksi ini nah itu setiap setiap hari itu pasti ya di cek ya nah karena ada jadwalnya ya itu dilihat pada jadwal produksi nah itu biasanya bagian produksi sudah menuliskan di situ nah sekarang bagian plan logistik tinggal menyiapkan gitu ya menyiapkan ya bahan material apa saja yang dibutuhkan tadi ya berdasarkan tadi misalnya dengan menggunakan sistem komuterisasi tadi nah ini udah lengkap dalamnya sistem tadi ya ada sistem formulasi ya formula obatnya di situ terus stok barang bahan baku bahkan sampai produk jadi ya terus distribusinya kemana nanti diambil stoknya kalau kita ambil itu kan berkurang ya kayak ya kayak stok di apa di apotik bisa kita menggunakan ya aplikasi yang sederhana gitu kan barang terjual berapa ya ambil ya nanti lama-lama kan hilang ya dia kelang-kelong ya nah ini nanti disini yang kelemahannya ya kita harus mengontrol ya dengan melakukan stop off yang disini ya jadi stop off lamp itu harus dilakukan ya karena kita memakai komputerisasi ya untuk melihat apakah jumlahnya itu sesuai atau tidak ya antara realita ya dan dalam sistem ya takutnya nggak sesuai nah ini nggak sesuai kemana kan gitu ya pertanyaannya nah ini harus bisa di tanggung jawabkan seperti itu apalagi kalau obat-obat yang kemarin ya membuatnya misalnya obat-obat narkotik psikotropik kan gitu ya nah ini harus diperhatikan ya ada pertanggung jawabannya kan karena itu apakah barang itu expired apakah keceran dimana seperti itu nah kalau hilang ya itu tanda tanya itu ada pertanggung jawabannya kalau bahan baku yang biasa sih nggak masalah kan gitu ya paling ya dari managernya yang marah ya karena akan terjadi pemborosan barang hilang gitu ya atau juga nanti barang yang kelebihan berarti ya bahan-bahan yang kelebihan ini bagaimana ini ya apakah waktu expirednya sudah dekat atau tidak kan seperti itu kalau waktu expirednya dekat kan itu akan membuat ya industri menjadi rugi gitu ya karena mau diapain lagi kan gitu ya jadi harus mengikuti stok gitu ya stok di kudang itu harus lalu kita ya jadi jangan sampai stok yang ada di kudang itu itu terlalu banyak untuk bahan bakunya ya masa es pahitnya terlalu dekat gitu ya nah itu akan mempengaruhi nanti produksi kalau dibuat produk jadi ya masa es pahitnya jadi sama ya jadi nggak produk itu dibuat terus es pahitnya jadi sama jadinya segitu kan enggak jadi nambah dua tahun enggak gitu jadi mengikuti masa es pahit dari bahan baku tadi ya kalau dia sudah satu bulan ya ya sudah ya buat produknya percumaan saja satu bulan itu barang ya yang paling dipindahkan ya barang-barang es pahit tadi dalam satu ruangan gitu ya nanti secara itu dimusnahkan di satu area gitu ya nah itu buat berita acara nah itu tergantung dari jumlah barangnya barangnya cuma sedikit ya nah itu nggak masalah kan gitu ya tidak merupikan karena sudah masuk persentase penjualan gitu kadang produksi kan lebih kan jadi bahan baku itu kan nggak mungkin di industri itu menimbun bahan baku segitu banyak ya ya memproduksi sesuai dengan kapabilitasnya dia ya berapa dia produksi ya sekali produksi dari setian tadi gitu dia nggak akan produksi sampai menimbun gitu ya akan risikan dia kalau menimbun bahan baku segitu banyaknya gitu ya karena waktu es pahitnya juga nggak terlalu panjang gitu ya kalau 5 tahun gitu nggak masalah ditimbun ya karena pendek gitu ya karena banyak langkah-langkah ya ban baku disitu ya ada tahapan formulasi ya waktu formulasi itu kita reformulasi itu kita butuh waktu satu sampai satu bulan ya itu bisa sampai satu bulan ya kalau lancar ya satu bulan 30 hari terus baru tahap produksi ya tahap produksi ya bisa 30 hari juga itu ya sampai jadi bisa 60 hari ya kalau kita lihat disitu ya atau jadinya suatu produk jadi kan hampir 2 bulan nah itu akan memangkas masa expirednya tadi kan seperti itu nah ini hal-hal yang kayaknya sepele tapi ya yang harus kita pahami makanya kadang ya tadi ya obat banyak obat yang kosong disitu ya karena tadi ya industri itu jarang untuk menimbun bahan baku segitu banyak ya dia hanya untuk kebutuhan sedikit saja ya sisa yang paling dibuat untuk ya 10% gitu ya paling dari yang akan diproduksi tadi ya nah ini mengikuti tadi atas permintaan pasar selama prioriti dia gitu ya karena itu akan terlalu banyak dia akan rugi ya gitu karena barangnya yang jual kosong kan gitu nah nanti ada prioriti sesuatu pada saat prioriti tertentu ya bahan itu habis di pasaran gitu nah pada saat barang habis gitu kan dilihat ya dari bagian marketing atau dari supplier ya distributornya itu kan kelihatan makanya kadang disini kita itu melihat ya distributor itu kan sekarang itu industri-industri itu membuat PPF sendiri itu membuat rantai yang akan menjadi lebih pendek ya memasukkannya lebih pendek sehingga distribusinya itu langsung masuk ke pasaran sehingga dapat dikontrol ya oleh industri jadi data-data nih produk dia yang terjual langsung misalnya ke apotek itu berarti kan dia melihat stok ya stok ya penjualan dia itu sudah berapa persen ya kan gitu nah kalau stoknya itu sudah berkurang, berkurang gitu ya sampai habis itu kan dia bisa melaporkan ke bagian produksi untuk menyediakan produk tersebut kalau kita sebar misalnya PPF tadi menjual ke supplier lagi itu akan susah karena supplier itu kadang menimbun ya jadi kalau misalnya subdisk ya nah ini dia akan susah ya ya untuk industri tadi ya dia akan susah untuk mengontrol tadi apakah produknya benar-benar laku atau tidak takutnya kadang ditimbul di supplier yang tadi kan gitu data tadi kan untuk data ke supplier kita nggak tahu apakah dia jual ke apotek apa nggak atau nggak gitu kan apa di timbul gitu ya supplier yang kedua gitu ya nah kalau dia langsung supplier utama ya yang punya perusahaannya sendiri laporan akan masuk gitu sehingga bisa masuk ke bagian produksi untuk ya bagian tadi ya misalnya supply can tadi ya itu kan divisi supply can terus disinkronkan ke bagian produksi nanti kebutuhannya berapa nah ini langsung disiapkan terus baru nanti pengadaan bahan baku balik lagi impor lagi nah proses ya kemarin itu ya nah itu kita lihat vendornya apa listnya terus baru kita sesuai order lagi harganya disana nahi apa nggak kan gitu kan ternyata masih lama nah impor bahan bakunya ada disana ya kita nunggu kan gitu ya ya nunggu biasanya sampai ya seminggu lah ya membuka muat gitu ya setelah seminggu baru nanti produksi terencana kan gitu ya nah itu kan harus dicek juga kan ya bahan bakunya masuk ke gudang ya karantina dulu dianung lagi seperti itu nah itu ya itu butuh sekitar 60 hari seperti itu nah itu yang harus diperhatikan nah jadi 60 hari itu obat di pasaran yang kita punya itu dengan stok sekian ini bisa bertahan apa nggak biasa dihitung oh ini kita punya stok ya udah masih sekitar 20% nah ini untuk stok ini bisa bertahan sekitar 60 hari misalnya ya langsung dia kan buat gitu nanti pada stok itu sudah menipis di distributor obat yang baru itu udah muncul maksudnya produksi yang baru itu udah muncul ya dengan nomor batch SPF 2 tahun biasanya kan itu nanti udah lolos baru dari gudang tadi nah permintaan dari PBF-nya tadi nah baru kita masukkan ke situ jadi seperti itu ya jadi obat itu dari produk jadi itu biasanya tidak bertahan lama di gudang di gudang produksi maksudnya ya jadi sehingga masa SPF-nya masih panjang biasanya 2 tahun tapi kalau udah bertahan lama ya misalnya di gudang di PBF gitu ya masa SPF-nya pendek biasanya ya PBF ya atau distributor itu biasanya memberikan diskon besar-besaran ya tapi dengan masa SPF-nya pendek misalnya oh masa SPF-nya tinggal 6 bulan gitu ya ada dituliskan diskonnya sampai 50% ya untuk obat-obat yang fast moving sih nggak masalah gitu ya karena langsung laku aja diminum tapi pasien biasanya dapat diskon juga harganya bukan harga standar ya cuma nanti diberitahu kan ini masa SPF-nya pendek apa bulan ini mau nggak kalau mau ya mau nggak nah harganya lebih murah diskon kan gitu karena kita udah dapat diskon dari industri juga pasti industri bukan diskon ketimbang obat itu kebuangan gitu ya tapi diberikan diskon dan itu masih bisa digunakan gitu ya seperti itu nah penggunaan tadi ya distribusi penggunaan mutu tidak mengubah kebutuhan untuk memperhatikan prinsip yang relevan dalam CPUB cara pembuatan nah ini harus harus disesuaikan dengan pedoman dengan pedoman cara pembuatan obat yang baik jangan sampai melenceng atau bahkan dibuat lebih bagus gitu ya dari ya ke arah GMP mungkin ya nah diatasnya lagi ya nah ini yang harus kalau dia lebih bagus ya akhirnya lebih bagus juga untuk sistem komputerisasinya terus berikutnya ya sistem komputerisasi yang menggantikan sistem manual tidaklah tidak mengakibatkan penurunan mutu produk ya atau penerapan sistem pemastian mutu jadi sistem komputerisasi atau aplikasi yang ada di industri ya itu tidak mengganggu ya ya jadi memudahkan tidak menyusahkan ya jadi suatu aplikasi dibuat itu adalah untuk memudahkan penggunanya ya membuat semua sistem itu menjadi lebih simpel memangkas rantai ya lantai distribusi itu menjadi lebih kecil nah itu yang diperhatikan dalam kita membuat suatu aplikasi gitu ya nah ini kalau itu membuat sistem itu menjadi lebih rumit ya susah digunakan gitu ya nah ini malah mengakibatkan ya proses ya tahapan-tahapan dalam suatu misalnya distribusi pengadaan itu akan menjadi lebih panjang ya sehingga mengakibatkan mengakibatkan mutu suatu produk ya yang dihasilkan tadi itu akan menjadi jelek gitu ya tidak bagus nah ini yang harus kita perhatikan jadi kita membuat aplikasi itu membuat lebih simpel ya ya lebih praktis tanpa mengurangi mutu dari produk tadi seperti itu ya nah ini kita bisa lihat ya untuk rantai pasokan ya dari apa dari industri parmasi kita bisa lihat disitu yaitu ya untuk proses bang baku ke pabrikan parmasi itu butuh 60 hari ya nah itu 16% dari keseluruhan proses suplikan sampai ke konsumen ya 60 hari itu baru jadi obat nah setelah produk jadi produknya sudah jadi produk obat itu disalurkan ke pbf ya pbf menampung 15% terus bisa ke sub distributor supplier subtis gitu ya atau supplier kedua gitu ya dari pbf gitu ya atau bisa juga pbf langsung ke konsumen ya ke peritel ya peritel ya peritel tuh kayak apotek rumah sakit disitu ya nah itu nah nah itu sekitar 60 hari ya prosesnya sampai ke konsumen ini lumayan panjang gitu ya ya kita butuh cepat karena pbf itu dipotong aja langsung subtisnya dihilangkan ya jadi pbf langsung ke peritel sehingga bisa memangkas ya prosesnya itu sekitar 15 sampai 16% ya lalu ke subtisnya lama lagi dia ya jadi pbf pbf ini hanya ke subtisnya saja ya ke subtisnya saja bukan ke pbfnya cabangnya dia ya jadi akan lama ya nah ini bisa dipotong jadi 30 hari jadi produksi 60 hari tadi ya setelah itu jadi 30 hari nah produksi 60 hari itu lamanya biasanya adalah di pengadaan bahan bakunya ya terus proses reformulasinya gitu ya setelah bagian produksinya mah gampang ya karena ini agak lama direformulasi biasanya nah ini ya harus diperhatikan kalau bahan bakunya sudah cepat datang reformasinya cepat ya karena misalnya pakai komputerisasi disitu ya kita reformasi dan prosesnya cepat SDM nya ada nah itu akan mempercepat bisa mencingkat dari 30 hari gitu ya berarti dua dua bulan aja sudah obat itu bisa turun di pasaran nah ini alur-alur ya yang harus kita perhatikan ya dalam suatu pasokan ya distribusi dalam industri farmasi ini kalau ada sistem tadi ya komputerisasi akan menyingkat seperti itu nah bagaimana prosedur dan catatan distribusi dan penerimaan gitu ya nah kita bisa lihat disini ya prosedur distribusi dan penerimaan disini adalah mencakup sistem yang dapat menentukan dengan segera distribusi dan penerimaan tiap unit untuk memudahkan penarikan kembali produk bila di perlukan jadi disini kita bisa lihat ya antara distribusi dan penerimaan adalah mempunyai sistem ya tadi sistem komputerisasi yang dapat ya menyalurkan bahkan menerima tiap unit dalam penarikan kembali produk misalnya nih misalnya ini kita ya mendistribusikan bahan baku ya bahan baku dan material tadi ya ke bagian produksi nah ini sistem ini akan mempercepat ya kan prosesnya ke bagian produksi tadi misalnya komputerisasi nah dalam produksi tadi ternyata terjadi kejadian gitu ya kejadian misalnya salah pencampuran disitu nah ini waduh salah ini ini harus dibalikan lagi kalau kita membutuhkan lagi nah ini yang tadi dimana harus diperhatikan tadi pemesanan bahan baku harus dilebihkan tadi takutnya apa pada saat produksi ada yang kesalahan kan gitu ya pencampuran atau penimbangan disitu nah ini harus diperhatikan nah ini proses seperti ini harus butuh penanganan yang cepat gitu ya karena ini sudah memproses ya kalau tidak kita tangankan dengan cepat itu akan mengganggu proses produksi ya karena calendar produksinya akan bergeser karena tadi terbengkalai atau juga karena mesin pada saat produksi mesinnya menjadi rusak terus kan berhenti kan rusak terus harus ada maintenance nah ini harus diperhatikan maintenance nya butuh berapa hari ya kan gitu apakah sehari dua hari bahkan mungkin cepat ya satu jam dua jam disitu nah itu harus kita perhatikan ya nah ini yang harus kita cek kembali makanya di dalam produksi ya ada tim maintenance ya ada tim pemeliharaan dan lain-lain disitu ya jadi harus kita lihat disitu ya sehingga tim maintenance tadi bisa menjaga misalnya ada kesalahan produksi ya ada perbaikan disitu itu biasanya cuma beberapa jam mungkin selesai gitu ya nah atau kalau dia rusak ada mesin sandangan ya mesin untuk apa filling misalnya mixing disitu atau mesin dalam pencetakan ya mesin cekat tablet disitu nah kita harus perhatikan disitu ya terus berikutnya catatan distribusi hendaklah meliputi informasi ya nah informasi disini digunakan untuk mempermudah identifikasi nama terus alamat penerima tanggal jumlah ya yang diserahkan nomor lot ya terus dan tanggal kedaluan warsa itu harus kita catat ya jadi kalau kita kerja di industri itu hobinya suka mencatat ya sama kayak kita di parmasi itu kan suatu penelitian kalau anda sudah meneliti misalnya ambil skripsi itu ada logbook penelitian semua yang anda lakukan harus anda catat supaya tidak terjadi kesalahan disitu oh tahapan mana yang saya salah semua tahapan sudah saya lakukan tetapi hasilnya kok seperti ini kan gitu nah kalau hasilnya berarti ya sudah kan sesuaikan gitu tapi kadang ada tahapan dilakukan oh nggak sesuaikan gitu nah ini yang harus kita perhatikan nah ini kita lihat disini ya nah ini permintaan ya nah jadi supply ya kita kan bagian supplier ya distribusi disitu nah ini ada dari permintaan ya demand minta seperti itu ya nah bagaimana proses distribusi itu sendiri tadi yang pertama tadi ya adalah distribusi bahan baku dan material yang kedua tadi adalah proses distribusi produk jadi ke distributor ya tetapi kita konsen ke distribusi bahan baku dan material nah disini ya bagaimana prosesnya bahan baku yang sudah melalui proses karantina ya dari pengadaan kemarin karantina terus dirilis atau diterima nah akan didistribusikan oleh plan logistik ya tadi ya bagian gudang tadi divisi plan logistik nah bahan yang sudah ya lolos tadi atas permintaan ya permintaan gudang dan apa produksi bahan itu harus melewati airlock yang kemarin ya pada saat penimbangan itu kan ya nah itu dia harus ditimbang dulu ya ya ditimbang di tempat airlocknya untuk ditimbang oleh bagian penimbangan ya setelah ditimbang ya sebelumnya sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu disitu ya pengecekan nafas terlebih dahulu disitu yaitu dari kesesuaian bahan ya kesesuaian bahan itu dengan di list yaitu dari nomor batchnya nomor bahan expirenya dan analisa ulangnya COA nya ya serta fisik bahan sebelum masuk ke bagian produksi nah bahan-bahan dalam satu batch yang sudah ditimbang tadi itu kan ditimbang tuh ya nah ini mau dibawa ke produksi ditimbang sesuai permintaan tadi ya oleh bagian produksi melalui sistem komputerisasi itu dikumpulkan dalam satu palet ya terus disimpan di ruangan stegging ya ya apabila tidak memungkinkan satu palet dalam satu batch maka bahan baku harus diberi sekat pemisah antar batch ya jadi satu palet nih nggak bisa nih disimpan nah ini nah ini harus dipisah per batchnya supaya batch ini kan supaya melihat kadar luarsanya juga beda-beda disitu ya nah ini dikasih penyekat lah apabila sudah sesuai maka bahan disimpan sebagian gudang atau ditaruh di produksi disitu ini sistem distribusinya ya bila mana ada keraguan terhadap mutu produk ya baik produk tidak boleh dipertimbangkan untuk didistribusikan atau dipakai lagi jadi ini kita nih nggak ini ragu nih terhadap mutunya nih wah ini udah disimpan lama nah ini kayaknya ada yang rusak gitu ya nah ini dipertimbangkan untuk didistribusikan jadi rusak ini dalam kemasannya gitu ya misalnya kemasannya sebelah-sebel di situ apa tergigit tikus mungkin di situ harus kita perhatikan ini kita ragu ragu misalnya juga ternyata ini bahan mahal misalnya ya kita analisis ulang kita cek ulang mutunya dengan seumanya tadi sesuai nggak terjadi kalau jadi penurunan ya sudah ini nah ini harus dilakukan ya tidak dipakai lagi ya atau kita reject ya kita pindahkan ke area disitu nah disini misalnya dipertimbangkan tidak boleh dipertimbangkan walaupun pemrosesan ulang secara kimia untuk memperoleh kembali bahan aktif mungkin dibungkinkan nah nah ini bisa misalnya nih bahannya mahal tadi ternyata ini kan resiko lah rugi ekspatnya masih masih lama gitu ya tapi karena tadi penyimpanan yang kurang baik gitu ya atau ada kondisi yang luar biasa mungkin banjir disitu ya hujan besar sehingga atapnya rusak gudangnya itu bisa saja nah ini kita bisa memproses ini ya bahan baku tadi sehingga menjadi lebih baik nah dengan proses kimia sehingga kemurniannya menjadi lebih tinggi tadi nah ini nah proses ini harus kita dokumentasi gitu ya sehingga bahan baku ini bisa digunakan kembali ya terus berikutnya sistem distribusi tidaklah didesain sedemikian rupa untuk memastikan produk yang pertama masuk distribusikan lebih dahulu jadi nah ini pakai PIVO sistemnya ya freeze in freeze out jadi barang yang kita order pertama itu masuk ke gudang ya nah itu kan masa ekspatnya kan lebih mendek nah itu lebih dulu ya dibang yang yang belakangan nah itu yang kita buat gitu sama juga dengan produk jadi ya produk yang pertama jadi itu yang kita kirim ke bagian distributor distributor atau ke PBN ya terus ya sistem distribusi dalam menghasilkan catatan sebagian rupa sehingga distribusi tiap batch atau load obat dapat segera diketahui ya untuk mempermudah penyelidikan atau penerikan kembali jika diperlukan jadi disini ya kita harus mencatat ya tiap batch atau load gitu ya nah untuk keperluan tadi ya untuk keperluan obat itu apakah ditarik atau apa di sorry nih apakah obat tadi apa namanya ekspatnya sudah apa sudah pendek gitu ya nah ini diretur ya boleh diretur gitu ya itu enggak masalah karena itu ada catatan dan dibedasarkan batch downloadnya tadi ya gitu terus prosedur tertulis mengenai distribusi obat enggak lah dibuat dan dipatuhi jadi SOP nya itu harus dipatuhi setiap langkah itu harus kita sesuaikan ya sama ya kita buat sama gitu nah itu untuk distribusinya bahan baku dan material ya sedangkan untuk produk jadi ini secara umum aja ya produk jadi yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria mutu lain ditetapkan tidaklah ditolak ya kan pengelolaan ulang dapat dilakukan apabila mungkin kan ya namun produk hasil pengelolaan ulang harus menuhi semua spesifikasi dan kriteria mutu lain ya yang ditetapkan sebelum diluluskan untuk didistribusikan ya jadi sama dengan bahan baku ya untuk produk jadi jadi dia harus membentuk kriteria ya ya jadi produk masuk itu harus diujikan dulu ya ada analisis belum di pasaran ya dia rilis apa tidak dari ruang produksi tadi nah ini ada di bagian QC disitu yang untuk memastikan mutu dari produk tadi sama seperti bahan tadi bahan kita impor masuk ke gudang gitu ya kita pastikan mutunya dikarantina dulu kan gitu ya nah karantina dikasih penandaan disitu ya di suatu area ya area kuning disitu nah setelah itu baru diambil ditimbang ditimbang airlock setelah itu diujikan nah dibiarkan ya sampai hasil keluar gitu ya release nah hasilnya sesuai kita rilis kita simpan di bagian udang berdasarkan apa penyimpanannya kan gitu kan kemarin ya berdasarkan suhu penyimpanan ataukah berdasarkan farmakologiknya obat apa lain-lain seperti itu ya nah setelah itu baru nanti masuk ke produksi berdasarkan tadi ya bagian produksi dia membutuhkan berapa ya sistem komotorisasi ya setelah itu baru kita kirim ke bagian produksi produksi membuat ya terus menjadi suatu produk produk yang ada itu kan dipastikan mutunya sesuai nggak ya nah itu kita ambil sampling lagi berdasarkan batch dan lotnya gitu kan nah kalau dia sesuai baru masuk ke gudang penyimpanan nanti gudang penyimpanan dia disimpan di produk gudang produk jadi nanti dia keluar apabila ada orderan dari distributor ya dari PBF nya nah PBF kita siapkan ya produk tadi dan masukkan di area staging dulu nanti baru diambil ya didistribusikan ke gudang PBF nanti gudang PBF yang mengambil disitu ya nah distribusi produk jadi yang lulus masuk ke area staging sementara sebelum keluar dari gudang nanti ya jadi produk jadi di area staging ya itu maksimal tiga hari sebelum keluar dari gudang nah itu yang harus kita perhatikan nah ini ya untuk materi yang bisa saya sampaikan ya dalam apa distribusi ya distribusi dalam bahan baku dan material jadi distribusi bahan baku dan material itu kan ya konsep tadi ya hanya cuma 16% ya kita lihat ya prosesnya itu ya jadi dalam suatu industri parmasi jadi keseluruhan ke konsumen jadi 16% saja ya tapi dia mempunyai kontribusi yang besar ya dia dapat mempercepat proses ya proses produksi ya sehingga menjadi suatu produk jadu itu akan lebih cepat ya kalau sistem distribusinya itu bagus ya bagus itu kan dengan mempersingkat rantai produk apa rantai distribusi ya dengan menggunakan sistem komuterisasi itu akan mempermudah sehingga prosesnya akan lebih cepat lagi ya sehingga mempersingkat sehingga kebutuhan obat di pasaran akan terpenuhi begitu yang sorry ya yang bisa saya sampaikan ya maaf ini kemudian iklan yang bisa saya sampaikan untuk materi ya penanganan bahan baku dan material disitu yang bisa saya sampaikan silahkan ya anda pelajari materi ini ya ya dengan memahami apa saja yang saya terangkan tadi ya ya begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini kita akhiri saja program kali ini ya wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di